Halo guys kembali lagi dengan saya Valescraft Oke jadi video kali ini tuh saya akan showcase lagi Yaitu sebuah shader dan kebetulan shader Kali ini tuh adalah buatan anak bahasa ya Atau buatan orang Indo ya Dan ya untuk shader kali ini tuh disatuin Dengan tekstur coy, nah kalian bisa lihat disitu Ukurannya ya bayangkan hampir 30 MB ya Dan disini kalian bisa baca ya Gabungan dari banyak tekstur ya Ini udah jelas orang Indo ya, ini juga Kalau gak salah itu youtuber MCPE ya guys ya Untuk ukurannya sebesar itu dari Teksturnya ya, jadi bukan dari shadernya Untuk shadernya cuma 3 MB 5 MB ya, atau 5 MB ya Dan ini jadi beratnya sama apa ya Sama teksturnya ya, jadi kalian pas pasang ini tuh Gak bakalan nge-lag ya Oke guys ya, jadi mungkin tanpa basa-basa lagi Langsung aja kita lihat seperti apa tampilan dari shader ini Apabila berada di open world Oke jadi sekarang saya sudah berada di open worldnya Dan kalian bisa lihat sendiri disini ya Disini sangat terang sekali guys ya Ini sangat silau coy, wew sumpah gak sih ini di bagian langitnya keren ya Di bagian teksturnya ini kayak di real ya Tapi ya ini kayaknya lebih lembut juga kayak tekstur apa ya Kayak tekstur fight hole gitu ya Dan kalian bisa lihat di bagian pasirnya ini sangat silau ya Biasa emang ya, kalau shader yang terang kayak begini itu di bagian pencahayaannya itu sangat Sangat wow gitu ya guys ya, sangat silau ya Dan ini ada domba juga guys Wih lagi ngapain coy Oke dan disini juga kalian bisa lihat di bagian airnya ini Waduh, lihat guys, sangat jernih sekali ya Oke mari kita coba ya, nyelem dan ya Seperti apa ya Tampilannya malah lebih terang guys Bayangkan ya Kita masuk, lihat Wuh, sumpah coy Sangat indah sekali men Dan kalian juga bisa lihat aja di bagian teksturnya ini Agak diubah sedikit ya Di bagian tanahnya juga ini ya Kalian bisa lihat ya ini kayak tekstur apa ya Kok bagus gini ya Kayaknya lebih lembut gitu ya Bagian rumputnya bergerak juga Oh, kalau makin dalam ini makin gelap ya Wih, kayak realistis gitu ya Jadi si pembiasan cahaya dari matahari itu gak sampai ke bawah guys ya Waduh, mantap banget dah Oke, mari kita lihat di bagian dadaunannya ini ya Ini apakah bergerak atau enggak sih ya Oh, dan ternyata ini bergerak guys Waduh, mantap banget Di bagian rumputnya juga Oh, bergerak guys Uh, mantul banget ya Cuman ini di bagian ininya Waduh, kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat sendiri ya Di sini, waduh, silau banget ya guys Gak apa-apa lah Tapi ini masih coy Mantap banget ya Ini tekstur kayunya juga Ternyata dirubah Dan ini di bagian tanahnya Ini keren ya Di full grace gitu ya Jadi hijau semua cowok ya Nah, kalian bisa lihat Nah, seperti ini nih Full grace tuh seperti ini ya guys Oke, mari kita lihat di bagian lampunya guys Oke, jadi saya bakalan cari dulu Di bagian inventory-nya Mungkin ini pumpkin Terus apa ya Terus obor ya guys Yang biasa untuk penerangan tuh ya Campfire juga Oke, mari kita lihat ya Seperti apa tampilannya Dan boom Oh, ini seperti ini ya Ya, emang ya Memang shader yang terang bagus kayak gini Tukar kadang di bagian ininya tuh Lebih terang lagi guys Kayak yang ngebug gitu ya Lihat Ini silau banget coy ya Bagian torchnya kayak gini Oh, disitu ada gue ya Mari kita langsung coba aja Di dalam gue guys ya Nah, seperti ini guys Wih, jelas ya Waduh, ini disini juga teksturnya dirubah ya Di bagian ore-nya itu ya Oke, disini campfire-nya kayak gimana ya Tampilan dari campfire-nya Wuh, sepertinya Di bagian pencahayaan tuh Pasti kalau Terlalu berlebih tuh Bakalan Teksturnya ikut Kayak yang kena cahaya gitu ya guys Ada ngomong apaan dah ya Kalau di dalam air ini Biasanya beda guys ya Mari kita lihat Satu, dua, dan Boom Nah, kan Lumayan rada beda guys Tampilannya lebih keren Kalau di dalam air ya Nah, coba kalau di kedalaman guys ya Nah, karena di kedalaman ini Lebih gelap ya Nah, kita coba pasang Dan Wuh Mantap guys ya Sini jadi terang begini ya Wuh, mantul banget guys ya Oke, disini saya sudah ubah Ini menjadi kemalam hari Dan seperti inilah guys ya Tampilan dari malam harinya ya Kita coba lihat si lanternnya Nah, seperti ini Udah, terang banget ya Di bagian torchnya Seperti ini Campfire-nya seperti ini guys Wuh, mantap banget ya Berupaduan tekstur Dan ya Di bagian ini Pencahayaan langitnya ya Ini sumpah guys ya Keren banget Dan Itu kayaknya bulan guys ya Bulannya bulat Tapi Ceritanya kayaknya Kehalang awan gitu ya Waduh, keren banget ya Dan ya Btw pas tadi siang Saya perasan gak lihat mataharinya Mataharinya di sebelah mana Coy Waduh ya Gapapalah Ini asli guys ya Ini udah keren banget Coy Ini Yang terpenting ini Buatan anak bangsa Guys ya Bayangkan Lihat se-keren seperti ini Oh, disana juga ada apa itu Ini saat apa ya Waduh, lupa lagi ya Nama bayangnya ini apa coy Uh, tampilannya seperti ini guys ya Keren banget guys Oh, ini apa sih Pickle-nya itu Wow, lihat Bercahaya coy Waduh Ini mantap banget dah Oke, jadi bagi kalian Ingin mencoba shader ini Kalau langsung aja Checklinknya Di bagian dari kisi saya Dan menurut saya ini Shadernya bisa digunakan Untuk RAM HP yang 1,5GB Jadi ya Ini ukuran beratnya itu Karena tekstur ya Bukan shadernya Guys ya Sekali lagi ya Oke Dan kalian bisa lihat itu Waduh, ada warna-warna kemerahan Gitu ya Ini lagi siang hari ya Ceritanya Atas nih Kalau ke atas lebih cerah ya Waduh, lihat ini Keren banget dah Wuh, sumpah coy Kalian langsung wajib Kalian wajib download ini Wajib coba ini Sedernya guys ya Mau ini buatan anak bangsa guys Lihat mantap banget Oke guys ya Jadi mungkin sekian Saya dari video saya kali ini Semoga aja Bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih Jangan lupa Dan Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa Hi Terima kasih sudah menonton!